Oke dan selanjutnya saya disini akan memberikan bagaimana cara transisi ya atau mungkin ya membuat transisi tapi sebenarnya bukan membuat sih ya cukup tinggal pasang aja karena kalau bikin itu ya lumayan susah juga gitu ya dan disini video FX ya kalau misalnya kalian lihat disini dan kalian cukup kesebelahnya atau transition nah ya nah setelah itu di tab transition kalian bisa pilih transisinya mau peg roll atau mungkin peg fill atau mungkin peg loop atau apapun itu linear wipe atau mungkin flash atau apapun itu itu terserah nah jadi kalian cukup ke videonya dulu ya kan kalian tumpuk videonya gitu jadi cukup kayak begini ya jadi kalian misalnya dari video gini gitu ya kalian drag kayak begitu ya kan sampai kayak gini dan kalian cukup drag kayak begitu mereka nah contohnya kayak gitu ya kan misalnya kita akan lihat cross efeknya kayak gimana mungkin kalau misalnya kalian ngeliat terlalu kecil gitu ya mungkin itu kalian mungkin ini sih terlalu nah mungkin itu terlalu pendek ininya jadi cross-effectnya tuh jadi cuma sebentar kalian cukup untuk dorong aja kayak gitu ya kan jadi biar lebih lama juga ya jadi lagi nah contohnya kayak gitu ya cross-effects ya atau mungkin efek-efek yang lainnya kalian bisa pakai gitu ya atau mungkin kalian disini misalnya pingin ganti gitu efeknya gitu sini kita akan klik aja dan komentar dihapus gitu ya plugin atau efeknya tuh kalian cukup klik yang ini aja dan setelah itu kalian misalnya pilih yang flash ya mungkin ya mungkin yang biar kelihatan jelas banget ya flash sini kita akan lihat sini dan disini kita akan lihat kita ke yang awal ini kita play lagi contohnya adalah kayak begitu ya contohnya ya nah jadi video efek udah media generator udah transisi udah apalagi yang belum oh iya ini apa green screen ya green screen disini mungkin disini saya akan membuat solid color dulu ya solid color disini ini sini saya menggunakan green ya mungkin ya untuk contoh green screen ini hanya contoh doang misalnya disini ada gambar kalian atau apapun itu terserah nah misalnya disini misalnya gigi sekirin itu simpan di atas gitu ya biasanya disimpan di atas gitu ya setelah itu kalian cukup ke video FX dan kalian cari yang namanya itu kroma kira ya kroma kira dan setelah itu kalian drag saja kesitu langsung ya dan setelah itu kalian pencet yang warna ini ya kan dan kalian pencet yang pensilnya dan kalian pilih warnanya gitu ya pilih warnanya disini atau mungkin disini yaitu terserah aja ya bisa-bisa aja saya klik disitu ya kan nah setelah itu kalian exit dan kalian exit ya misalnya exit dan udah disitu nggak akan kelihatan gitu ya kalau misalnya ada objek gitu ada objek selain warna hijau disini gitu ya contoh ini karena karena ini cuma contoh gitu ya kalau misalnya ada objek yang selain warna hijau nanti bakal ada disini dan hasilnya itu bakal kayak PNG gitu ya jadi PNG tuh ya kayak ini gitu ya jadi walaupun ini misalnya nih saya taruhlah ini green screen gitu ya Nah kalau misalnya yang ini atau misalnya yang ini tahu bukan warna hijau gitu ya nanti ini bakal ada kayak begini gitu ya jadi green screen kerjanya sama ya kayak PNG ya dan setelah itu ya udah green screen udah media generator udah dan oh ya mungkin kalau korektor ya jadi kalau misalnya warnanya tuh nggak bener gitu jadi kalian pengen apa ya jadi kayak kalau grading kalian dibilangnya ya tapi saya juga jarang sih pakai kalau korektor karena ya ya ngapain juga gitu saya pakai kalau grading ya video saya gitu ya Nah kalau korektor ini bisa kalian gunakan juga untuk bikin meme ya contohnya gitu ya dan disini kita akan mungkin kalau korektor default saja misalnya di video ini mungkin apa sih lebih apa warnanya tuh kurang gitu kurang apa kurang misalnya kurang-kurang merah atau mungkin kurang hijau ya itu terserah lah ya saya disini kalian pengen bikin jadi orang gitu atau mungkin jadi hijau atau mungkin jadi biru jadi ya pokoknya warna apapun bisa lah ya jadi kita mungkin warnanya jadi kayak begitu gitu dan sini kita akan lihat hasilnya mungkin ya hasilnya nah rumahnya jadi kayak begitu ya jadi ini kayak rumahnya tuh bukan malam gitu jadi kayak maghrib gitu karena kalau maghrib itu kan ada masih ada cahaya matahari ya Nah setelah kalau korektor udah ya apalagi ya Oh ya tentang keterangan ya Jadi kalau misalnya atau cahaya ya bukan keterangan apa sih sakit atau apa gitu ya jadi ini tuh pingin kalau misalnya video kalian gelap gitu kalian bisa terangin gitu misalnya sini saya pengen hapus aja efeknya gitu ya biarkan normal aja gitu ya itu cuman contoh doang dan sini misalnya brightness atau kontras ya di sini kalian ke video FX dan kalian dekat saja langsung ke sini gitu ya dan kalian misalnya cari di momen yang gelap gitu ya saya momen yang gelap nih misalnya ini gitu ya dari kalian cukup aja potong gitu ya potong ininya misalnya kalian bisa gelapnya segini gitu ya dan ini kesananya terang gitu kalian bisa potong disini gitu ya misalnya contohnya gitu ya Nah di sini kalian misalnya komponnya gelap ya kan disitu itu mungkin ya kalian bisa terangin itu kita naikin ya kan Oh mungkin jangan naikin kontrasnya dan disini kita akan naikin juga enggak kita naikin naikin juga ya karena contohnya kayak gini nah ini jadi kayak lebih terang gitu ya dan mungkin kalau misalnya kalian ngeliat ini lebih apa sih nggak pas gitu ya kalian bisa cari aja sampai yang pas gitu ya sampai naik aja sampai pokoknya sampai pas deh ya nah contohnya kayak gitu gitu ya jadi ini adalah sesudahnya gitu ya dan ini adalah sebelumnya gitu ini ini udah gelap banget gitu kalau misalnya kalian pengen terangin ya kalian bisa terangin dengan efek dari brightness and kontras gitu ya atau kontras apapun itulah dibacanya ya dari sini kontrasnya kalian naikin aja misalnya gitu ya Nah di sini kalian naikin juga disininya mungkin dan sini juga brightnessnya kalian naikin juga gitu ya jadi brightness sama kontras itu harus sedikit seimbang ya pokoknya sampai pas aja gitu ya warnanya misalnya naik segitu mungkin disitu nggak pas gitu ya ya di sini mungkin ya agak-agak pas gitu ya kan nah misalnya segini gitu ya pas gitu atau mungkin kontrasnya kalau kita turunin kayak gimana Oh ya bakal putih Pak ini mungkin putih sini kita akan naikin mungkin kalau misalnya kalian mau bikin lebih gelap juga gitu ya jadi ya jadi lebih gelap pokoknya item semua ya jadi lebih gelap kalian tinggal turunin dan komisinya kalian mau diterangin kalian cukup naikin gitu ya kita naikin ya kita naikin dan ya jangan sampai pula ya intinya ya di sini kita akan lihat di sini sini kita kontrasnya mungkin kita naikin dan brightnessnya kita turunin dikit enggak juga sih ya kayaknya brightness yang tinggi dan pokoknya brightnessnya jangan sampai mentok aja biar nggak putih gitu ya biar nggak putih semua dan disini kita akan turunin gitu ya turunin disini kita akan naikin turunin juga mungkin disitu nah mungkin disitu ya contohnya adalah segini gitu ya jadi yang tadi gelap banget itu bisa diterangin jadi kayak begini gitu ya dan ya jadi sukanya cukup segitu doang video basic atau mungkin dasar dari Vegas ini ya jadi kita udah belajar lagi dari tadi untuk apa untuk ini untuk untuk masukin foto untuk mengubah ukuran foto untuk posisi fotonya dipilih-pilih gitu ya atau mungkin video facecam frame dan PNG dan teks dan transisi dan suara dan apa sih dan musik juga dan apa sih dan gain dan yang lain-lainnya pokoknya banyak kalau misalnya masih garanti juga kalian bisa ulang aja video ini karena nanti saya di editingnya ini saya mau sampai orang-orang tuh begitu nonton video saya ngerti gitu ya biar paham juga gitu Nah setelah itu kalian cukup render aja tapi kalau misalnya kalian mau render gitu ya kalian cukup kesini ya kalau misalnya kalian mau mengubah settingnya misalnya kalian kalian pingin render 60fps gitu ya frame rate nya kalian ganti aja ke 60fps dan atau mungkin si videonya tuh pingin full HD gitu jadi kalau misalnya kalian record dari misalnya 480 jadi full HD sebenarnya bisa aja cuman nanti bakal jadi hancur ya jadi kalian misalnya pilih resolusi sesuai video kalian aja ya misalnya videonya kalian 1920 gitu ya atau mungkin 1080 gitu ya kualitasnya full HD ya kalian pilih aja yang full HD atau mungkin kalau misalnya 720 atau mungkin 1366 ya kalian pakai aja yang 1366 kali 1080 eh 1366 kali 768 cuman kalau misalnya dari 1366 dikali 768 nih kalau kalian pilih di 1920 dikali 1080 ya kelihatannya itu kecil banget gitu ya kelihatannya kelihatannya lumayan gitu ya lumayan kelihatannya jadi apa sih pikselnya digedein gitu jadi ya nanti bakal jadi jelek juga gitu pokoknya kalian sesuai aja lah ya akan solusinya setelah itu kalau misalnya kalian pingin di save atau mungkin dijadiin videonya itu kalian nggak bisa di save gitu ya karena gini pas saya pas awal-awal gitu pas awal-awal kalau pakai Vegas itu saya di save as gitu ya itu nggak bisa jadi kalau misalnya video ini namanya render ya kalian ke render ini render as dan kalian pilih namanya gitu misalnya namanya siapa gitu ya mungkin ya inilah yang contoh namanya nah misalnya kalian tidak melihat yang kayak gini gitu ya misalnya jadi sini saya uncheck dulu lah ya Nah di sini misalnya ada format-formatnya gitu kalau misalnya untuk pakai YouTube yang mana Bang atau mungkin untuk render video yang bagus yang mana atau mungkin untuk YouTube film yang bagus yang mana nah saya biasanya untuk video YouTube atau mungkin ya render video atau mungkin film itu saya biasanya menggunakan main konsep APC atau AAC MP4 APC ya pokoknya apapun itulah pokoknya orang Sunda nggak bisa nyebut V jadi V nya itu jadi P ya sini saya menggunakan internet internet HD ya 1080 dan disini saya menggunakan juga yang ini yang 4K dan HD juga yang internet HD ya pokoknya yang internet oke full HD sama yang 720 ya kalau misalnya ada tanda bintang ini berarti ini udah udah di custom gitu ya dan kalau misalnya kalian mau pakai yang ini terus gitu jadi kalau misalnya kalian render gitu jadi nggak ribet gitu ngarinya kalian cukup kasih bintang aja di sini ya kasih bintang gitu ya kasih bintang selesai kasih bintang ada ceklis yang so-favorite only dan setelah itu kalian nanti bakal lihat yang ininya doang jadi kalau misalkan mau karena gampang gitu ya dan setelah itu customize template kalau misalkan mau customize gitu ya misalnya di customize ini misalnya fs-nya jadi 60 gitu ya tapi kalau misalkan fs-60 itu misalnya kalian record video 30fpsnya atau mungkin record game atau mungkin record video dari kamera 30fps gitu kalau misalnya dijadiin 60fps biasanya itu jadi ngelag dan jadi patah-patah jadi slow motion jadi ya kayak gitu lah pokoknya kalian sesuaiin aja gitu tapi kalau misalnya kalian record video misalnya 70fps atau mungkin 120fps gitu ya kalian pengen yang dijadiin 60fps itu bisa aja ya di setting di sini dan setting yang tadinya juga ya di dalam manggir ini ya setelah itu kalian cancel aja kalau misalkan nggak mau merubah gitu kalau misalnya kalian mau merubah kalian udah diubah kalian pencet aja oke ya Nah setelah itu kalian tinggal render aja di sini ya klik yang ini render video kalian akan render tapi kalau misalnya karena rendernya itu misalnya pingin sebagian gitu ya kalian misalnya cuman pingin yang ini doang nah kalian rendernya yang yang loop region only misalnya dikendek gitu gitu ya pilih yang render loop region only gitu atau mungkin ya bagian yang apa sih loop ya pokoknya pokoknya yang dipilih kayak gitu adalah bagian yang loop gitu ya cara-cara pilihnya gampang banget ya kalau misalkan pingin mau pilih ya karena semua gitu ya kalian cukup double-click aja langsung di misalnya disitu tapi kalau misalnya kalian misalnya si ininya tuh enggak ada gitu ya kalian cukup tarik aja dari sini akan kita tarik nah misalnya segini gitu ya Nah misalnya karena si videonya udahan sampai segitu ya udah berarti karena cuma sama segitu doang atau mungkin si suara musiknya atau mungkin apapun itu kalian bisa hapus gitu ya dan kalian pilih karena udah sampai segitu dan udah beres misalnya gitu ya kalian harus si ini atau harus di awal lagi gitu jangan sampai di belakang karena kalau misalnya kalian render loop region only gitu ya dan siapa sih garis ini ada di belakang nah yang direndernya tuh yang belakangnya doang gitu saya juga sering banget kayak gitu ya jadi saya biasanya simpen lagi di awal gitu jadi biar rendernya dari awal gitu ya setelah itu kalian render dan misalnya judulnya udah gitu ya misalnya judulnya apapun itu misalnya nah udah beres kalian pilih kualitasnya mau HD atau mungkin full HD atau mungkin 4k gitu ya kalian render gitu ya render dan udah selain render udah beres dan ya jadi kayak begitulah ya intinya gitu dan setelah itu udah direndernya kalian cukup upload ke YouTube aja atau mungkin kalau misalnya kalian mau upload kemanapun itu terserah itu pokoknya bisa dan dan kalau misalnya udah direndernya itu kalian bisa nonton juga gitu misalnya nonton ke teman-teman kalian atau mungkin kasih ke orangtua atau mungkin ke saudara itu bisa aja ya setelah itu kalau karena saya tidak ingin merendernya saya ingin cancel aja tapi kalau misalnya kalian udah rendernya beres gitu ya dan kalau misalnya kalian rendernya 100% nih itu belum sampai open folder dan open ini belum bisa dipencet itu jangan kalian jangan exit karena ya kemungkinan itu rendernya korup ya jadi kalian harus tunggu 100% sampai open dan open folder ini bisa kebuka gitu cuman di beberapa kasus saya juga enggak sampai open sama open folder ini kebuka itu saya bisa gitu ya dan setelah itu kalian ya udah saya di sini ngomong render saya pengen cancel aja dan udah dan ya jadi cukup segitu doang video tutorial bagaimana cara mengedit video dengan Vegas atau mungkin basic-basic dengan Vegas mungkin nanti saya akan membuat bagaimana cara mengedit dengan Photoshop atau mungkin basic-basic menggunakan Photoshop ya dan ya jadi cukup segitu doang video tutorialnya jangan lupa untuk like saya dan subscribe seperti biasa nama saya Dato Raba Kasihat dan thanks for watching bye bye selamat menikmati